Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi yang mulai ini kita mulakan dengan hadis yang ke-12 Daripada Abi Hurairah radiyallahu an Beliau berkata Rasulullah s.a.w bersabda Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaknih Daripada keelokan Islam itu seseorang ialah Meninggalkan sesuatu yang tiada kena-mengena dengannya Hadis Riwayat Turmuzi dan Ibnu Majah Hadis ini adalah hadis Hassan Hadis ini menghimpungkan banyak perkara yang agung Bahkan ia senada dengan perkataan Abu Zar Sesiapa yang menganggap perkataannya sebagai sebahagian daripada amalannya Maka dia akan kurang berbicara kecuali dalam hal yang bermanfaat baginya Ulama tentang hadis ini memberi pandangan yang cukup baik Antaranya Imam Abu Dawud berkata ada empat hadis yang menjadi dasar bagi setiap ilmu Kemudian beliau menyebut salah satu di antaranya hadis ini Ibnu Rajah Al-Hambali berkata hadis ini merupakan salah satu daripada prinsip akhlak yang besar Makanya ramai ulama' memuji tentang hadis ini Dari segi kemuliaannya dengan menggunakan lafaz yang ringkas Yang terserlah bahawa Rasulullah SAW itu telah diberi jawabnya ul-kalim Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Hadis ini sebagaimana yang kita ketahui Adalah hadis yang menggambarkan betapa perlunya kita memahami hadis Nabi dengan sebaik mungkin Imam Malik menyebut Tesah bagaimana seorang berkata kepada Luqmanul Hakim Luqmanul Hakim apabila ditanya Apakah yang menjadikan engkau mencapai derjak yang kami saksikan sekarang Sehingga Allah muliakan Luqmanul Hakim Ada satu surah yang dipanggil surah Luqman Jawabnya berkata benar menunaikan amanah dan meninggalkan apa sahaja yang tidak berguna bagi diriku Tiga perkara Wahai Luqmanul Hakim Kenapa kamu berada pada kedudukan yang amat tinggi Sampai ke tahap ini Macam mana rahsia Macam mana petua Macam mana amalan Yang menyebabkan seseorang itu boleh mencapai sebagaimana tahap kamu ini Maka dia jawab dengan bahasa yang mudah Tetapi sukar untuk kita lakukan Iaitu yang pertama berkata benar Inilah sifat sidikin dan sifat para nabi alaihimussalatu wassalam Berkata benar Yang kedua menunaikan amanah Setiap kali amanah dipertanggungjawabkan Maka amanah itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin Menunaikan amanah Merupakan tanda dan lambang kebertanggungjawabkan seseorang Tak kala ditaklifkannya Dan yang ketiga meninggalkan apa sahaja yang tidak berguna bagi diriku Yang inilah yang disebut dalam hadis Menyamai dengan hadis Rasulullah SAW Daripada sebaik-baik Islam itu Islam seseorang itu Dia tinggalkan apa yang tak ada kena mengena dengannya Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Al-Hasan al-Basri berkata Antara tanda-tanda Allah berpaling daripada seseorang Ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara yang tidak berkenaan dengan dirinya Orang panggil menyibuk Kadang-kadang benda itu tak ada kena mengena dengan diri duduk sibuk Dia menghabisi masa angnya Dengan menyibuk perkara yang tak ada kena mengena dengannya Maka adalah amat rugi Kerana berlaku pembaziran masa Dan tidak memberi manfaat dalam kehidupan Kita tengok banyak benda Bukan kita anti Ataupun tidak boleh untuk Mencapai kemajuan Mencapai kejayaan yang cemerlang dalam kehidupan kita Memang kita boleh buat macam itu Tetapi Dalam saat kita nak mencapai kejayaan Kemajuan Nak tahu tentang hal-hal orang-orang yang berjaya Dari sudut mendapat manfaat Untuk dijadikan contoh Tetapi dalam kehidupan sebagai seorang manusia Sebagai seorang Islam Sebagai seorang yang memahami agama Allah Maka sewajarnya Cuba bezakan antara Menyibuk sehingga tidak memberi manfaat dalam kehidupannya Dan merugikannya Dengan perkara yang mendatangkan faedah Yang boleh diisi dengan sebaik-baik ini Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Hadir ini seolah-olah menggambarkan Kita tak perlu sangat bincang hal-hal orang lain Yang bukan urusan kita Tetapi kita kena faham Ada beberapa tugasan Tak kala mereka ini dalam kehidupan Yang memerlukan kepada melihat Dan menekuni hal-hal yang sepatutnya Pertama sebagai contoh Sebagai khalifah atau sebagai imam Sebagai pemerintah Maka dia mesti jaga rakyat dia Dia tak bolehlah sibuk hadiri dia sahaja Dia abaikan rakyat dia Tidak Pada masa itu dia kena tahu Keadaan rakyat dia Dia kena tahu Macam mana permasalahan Untuk diselesaikan Maka cara itu tak termasuk dalam Min husni islam Mil mar'i tarquhu mala yakni Sebab dia ada kena-mengena Begitu juga Kalau kita tengok sebagai contoh Anggota keselamatan Polis Apabila dia bertembung Dengan pelbagai isu-isu Yang terkait dengan jenayah Yang terkait dengan Apa ni Salah laku Atau apa-apa yang menyalahi Peraturan-peraturan dan undang-undang Maka dia terpaksa Mengintip Mencari Mendapatkan bukti Supaya keabsahan Hukuman Atau Da'uan yang dikemukakan itu Adalah benar dan tepat Ini tidak termasuk dalam Min husni islam Mil mar'i tarquhu mala yakni Begitu juga Kadang-kadang kita tengok Qadhi Yang berada di mahkamah Hakim Yang mana dia perlu mendengar berita Dia perlu mendapat bukti Dia perlu mendapat hujah-hujah Daripada kedua belah pihak Sehingga masalah tersebut Walaupun tidak ada kena-mena dengan diri dia Tapi tugasannya itu Untuk menhukum Maka dia juga berhak Untuk mendapatkannya Begitu juga para mufti Untuk mendapatkan Pandangan-pandangan hukum Untuk diserlahkan dengan sebaik Diistimbakkan dengan baik Maka di situ Gambaran-gambaran satu-satu Realiti itu biarlah jelas Supaya dia dapat dalam Memberi fatwa dengan sebaiknya Dan setepatnya Maka yang ini tidak termasuk Dalam perkara tersebut Begitu juga Kalau kita melihat Perkara yang mengungkap Yang disebut dalam hadis Al-Qudri Radiyallahu'an Mara'a minkum mungkaram Faliyughayir hubiyadih Fa'illam yastati' Fa'illam yastati' Fa'biqalbih Siapa yang melihat kemungkaram Maka tegahlah dengan tangannya Sama ada tangan biasa Atau tangan dengan makna kekuasaan Begitu juga Kalau tak mampu Maka dengan lidahnya Dan kalau tak mampu Dengan hatinya Maka itu selemah-lemah imam Maknanya Walaupun kita kata Kita tak boleh bercakap Tentang hal orang lain Tak perlu mengambil Hal orang lain Tetapi kita juga Perlu memahami Betapa Perlunya Untuk menjadikan Masyarakat Aman Sentosa Harmoni Bahagia Dalam keadaan Selamat Daripada Cacar merba Diambil kesempatan Oleh orang yang Tidak bertanggungjawab Maka pada masa itu Maka pada masa itu Kita juga Perlu memahami Bahawa Ia adalah berlaku Pengecualian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Telah menyebut Dalam satu hadis Malam yahtamma bi'amril muslimin Fala isaminhum Siapa yang tidak Mengambil Cakna dan berat Tentang rusang Orang islam yang lain Maka Dia bukan Daripada kalangan mereka Maknanya Oleh kerana Orang islam Sesama orang islam Ini Dalam bentuk Bersatu hati Dalam bentuk Berkeluarga Dalam bentuk Ada kaitan Yang disebut sebagai Uhuwah Sebagai ikatan Persedaraan Yang nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebut Masalul mu'minina Fi tawaddihim Watarahumihim Wata'atufihim Kamasalil jasadil wahid Iza shtaka Minhu udhun Tada'alahu Sa'irul jasadibissah Riwal humma Au kamakar Umpama Orang islam Sesama sendiri Antara satu Sama lain Pada kasih sayang mereka Pada rahmat mereka Pada Rasa ihsa mereka itu Sama seperti Satu jasa Kalau satu Anggota sakit Maka seluruh Anggota lain Berjaga malam Dan juga demam That kerana Sama-sama Menolong Dan Meng-iakannya Maka begitulah Dalam kehidupan kita Sebagai manusia Di mana Hubungan sesama kita Perlu Dan dapat tahu Berita-berita Berkenaan dengan Penyelesaian Bukan sebagai rumus Sebagai Untuk dihebohkan Semata-mata Atau untuk Diwairakan Semata-mata Maka itu Tak kena Yang kenanya Bagaimana Kita dapatkan Sokongan Dokongan Kepada mereka Kita beri Kepada mereka Begitu juga Kita Menolong mereka Supaya Ketenangan Emosi mereka Sedikit sebanyak Bantuan dapat Dihulurkan Maka ini Termasuk Dalam perkara Siapa yang Tidak mengambil Berat tentang Orang Islam Yang lain Maka dia Bukan daripada Kalangan Orang Daripada Kalangan mereka Ini Menunjukkan Islam Ini Juzuk Antara satu Sama lain Adalah terkait Yang perlu Sokong Menyokong Dokong Mendokong Antara satu Sama lain Wallahu'alam Selamat menikmati